Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terbatas waktu, terbatas jumlah siswa di sekolah dan lain sebagainya. Namun ketika ada satu keputusan yang sekarang tidak boleh, artinya bahwa siswa tidak boleh belajar di sekolah. Kita akan kelayakan step by step, yang penting anak tetap belajar di rumah. Dan guru setiap hari datang ke sekolah memberikan tugas melalui daring atau luring kepada para siswa yang ada di wilayah masing-masing. Kita berikan sosialisasi, berikan pengertian, kita tidak berkewenangan untuk memberikan sanksi, tapi memberikan pengertian kepada guru, kepada kepala sekolah, termasuk kepada orang tua, masyarakat. Apakah kita kumpulkan masyarakatnya atau mungkin kita dalam penapa yang penting kita tidur. Karena sekolah juga banyak desakan dari orang tua murid. Sekolah juga banyak desakan dari orang tua murid untuk melaksanakan data pukul. Kalau sekolah guru mungkin bingung, akhirnya kan terbatas di sekolah. Tapi sehari ini ke depan karena memang situasi kondisi COVID-19 ini dalam kondisinya adalah sudah zona merah, ya kita harus aman, kreatif, dan laksanakan juga sesuai dengan instruksi dari pimpinan. Artinya lebih ke sosialisasi apa ya? Lebih nggak.